ini ada si neng nih neng ya Allah ya Rahman ya Rahim nah teteh saya mau tanya nih nah ini juga apa namanya salah satu rumah lagi ya yang memang rumah-rumah disini kawan-kawan masih seperti ini ya rumahnya kawan-kawan kalau untuk di kampung 17 ini yang memang pendek-pendek ya pendek-pendek dan kecil kawan-kawan untuk rumah-rumahnya ya Alhamdulillah warga-warga disini kawan-kawan pada baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbalamin kawan-kawan bagaimana kabarnya semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kawan-kawan untuk di kesempatan video kali ini Alhamdulillah robbalamin ya saya ada di sebuah perdesaan perdesaan terpencil perdesaan yang mana ini berada di atas gunung Alhamdulillah saya bisa bersiraturahmi kesini dan mudah-mudahan untuk warga-warga yang memang ada di kampung terpencil ini mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan saya bisa bersiraturahmi kawan-kawan ya dan seperti biasa saya ditemani sama Mamang Jarum Alhamdulillah robbalamin ya kawan-kawan dan untuk nama kampungnya ini teg kampung apa rum kampung ini patulawang kampung kalau gak salah kampung 17 oh 17 nah kawan-kawan ya ini namanya kampung 17 namun kalau untuk desa batulawang iya nah batulawang dan desa dan kecamatan Cipanas kawan-kawan ya Alhamdulillah robbalamin kawan-kawan ya saya sekarang ada di kampung 17 desa batulawang kecamatan Cipanas kebupaten Cianjur dan Alhamdulillah untuk suasana di memang Cipanas itu kawan-kawan berada di atas gunung ya Masya Allah tabaruk Allah seperti dilihat kawan-kawan itu di belakang saya yang memang gunung tertutup dengan kabut-kabut ya Alhamdulillah namun kalau untuk jalan kawan-kawan seperti ini kawan-kawan ya Alhamdulillah robbalamin tapi kalau untuk perkampungan yang saya tuju kawan-kawan yaitu ada di depan saya ada di bawah sana kawan-kawan tadi saya berjalan kawan-kawan dari gunung itu menerobos gunung Alhamdulillah kalau untuk jalan bagus ya rum tadi saya berjalan kaki dari kampung ke kampung ya kawan-kawan yang memang kampung 17 ini tempatnya itu di bawah gunung oke kawan-kawan kita akan gas gun kurulang kuliling ataupun bersiraturahmi ke warga-warga kampung yang ada di sini semoga saja buat apa namanya video ini bisa memberi hikmah bisa memberi hiburan dan bisa memberi edukasi yang memang bermanfaat buat kita semua amin amin ya Allah ya robbalamin oke kawan-kawan kita akan gas gun itulah kawan-kawan yang mana kampung yang kita akan tuju sekarang kawan-kawan ya nama kampungnya kampung 17 untuk desa desa batulawang kecamatan cipanas kawan-kawan ya dan untuk kabupaten cianjur seperti ini kawan-kawan ya untuk tampilan dari dari atas ke bawah kawan-kawan ya yang mana saya berdiri ini ada di atas perumahan ataupun perkampungan nah di sebelah sana kampung 17 itu kawan-kawan ya tuh lihat itu langsung gunung yang memang gunung sangat menjulang tinggi ya tuh kawan-kawan Masya Allah Tabarokallah dan menurut cerita ataupun apa namanya kabar beredar kawan-kawannya kalau untuk di kampung 17 ini sama sekali tidak memakai listrik katanya sama sekali untuk di kampung ini kawan-kawan di kampung 17 ini sama sekali tidak memakai listrik yaitu warganya menggunakan tenaga turbin ataupun apa namanya kincir lah kincir air ya nah itu dikelola menjadi tenaga listrik kawan-kawan maksud saya jadi tidak pakai listrik yang dari PLN kawan-kawan yang melainkan bikin sendiri menggunakan kincir air kawan-kawan tapi kalau untuk perkampungan kawan-kawan saya lihat dari sini apa namanya untuk perkampungan yang memang rumahnya pada kecil-kecil tapi kalau untuk situasinya kawan-kawan ini sangat enakan dan sejuk kawan-kawan nah tadi saya berjalan kawan-kawan dari kampung ke kampung melewati gunung ini kawan-kawan jadi kalau untuk di kampung 17 ini kawan-kawan memang di atas gunung dan bisa dilihat itu adalah daerah kota Cianjur yang memang tertutup dengan awan-awan ya Masya Allah oke kawan-kawan kita akan gaskin untuk bersiraturahmi ataupun melihat suasana yang ada di kampung 17 ini kawan-kawan oke rum kita gaskin rum seperti ini ya kawan-kawan warga kampung 17 kayaknya semuanya petani sayuran ya saya lihat juga di depan sana kawan-kawan ya banyak terlihat kebun-kebun sayuran ya berjejeran ada garis-garis nah itu seperti biasanya kawan-kawannya itu suka ditanam dengan ngkol ataupun wortel kawan-kawannya dan nampak disini juga kawan-kawan ya kayaknya ini juga bekas tanaman oh iya ini adalah ditanam dengan wortel ya rum nah ada bibit wortel ya Masya Allah dan untuk jalan alhamdulillah belamin kawan-kawannya ke kampung 17 ini jalannya sudah dicor namun katanya disini belum ada risrik coba nanti kita akan bertanya-tanya sama warga yang memang ada disini kawan-kawan ya saya sebentar lagi akan sampai kawan-kawan untuk di perkampungan 17 ini nah seperti ini nah seperti ini kawan-kawan ya kalau untuk perkampungan 17 jadi rumahnya itu memang pada kecil ya kecil-kecil ya rum dan ini juga ada lapangan bola nih iya kayaknya iya kayaknya itu dibikin lapang rum tapi mungkin ini buat rumah rum cuman ini ada gawang ya kawan-kawan barangkali anak-anak disini itu memanfaatkan ini supaya menjadi apa namanya buat permainan lah semacam itulah kawan-kawan ya Alhamdulillah 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 Dan saya ini kawan-kawan kesini dapat informasi dari Kang Obai Kang Obai Alhamdulillah Alhamdulillah Mengajak saya kesini untuk bersiratu rahmi ke kampung ini Alhamdulillah Alhamdulillah Nah nampak terlihat kawan-kawannya di depan sana ada si Eneng ataupun si Ade yang lagi apa namanya menyapu ya kawan-kawan seperti ini ya kawan-kawan untuk di kampung 17 Masya Allah kabarok Allah ya untuk suasananya kampung 17 ini kawan-kawan rumahnya masih alami dan ini juga kawan-kawan rumah sudah begini Alhamdulillah 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 Masya Allah Tabarok Allah ya kalau untuk rumah ini kawan-kawan sangat padat ya nah nampak di sana juga ada si Teteh yang lagi bersih-bersih Assalamualaikum ngiring 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 teh ngiring 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 amangan teh oh mohon mohon kenapun tehnya Masya Allah tabarok Allah ya nah ini ada si Eneng nih Neng Nen ya Allah Ya Rahman Ya Rahim ya nah Teteh saya mau tanya nih Teteh nggak apa-apa Teteh ngobrol-ngobrol ini nama-nama kampung Teteh kampung tujuh belas Teteh mohon kampung tujuh belas kenapa dibilang kampung tujuh belas Teteh buka asalnya kan di blok Teteh jadi blok tujuh belas oh 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 jadi ya Teteh kasebat Neteh blok tujuh belas panggintan gitu ya mohon-mohon oh itu dulu Neteh kebun Neteh berarti ini Teteh bukan pribadi oh melainkan ini Teteh berarti perusahaan ya Teteh ya 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 Masya Allah cuman sekarang Teteh agak sepi warganya pada kebun barangkali ya Teteh ini kebun oh mohon-mohon oh jadi sehabis duhur baru ada warga-warganya oh Masya Allah Teteh ngomong-ngomong asli orang dia apa orang mana Teteh punten asli orang dia oh asli kelahiran sini ya Teteh emang oh iya 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 Masya Allah Teteh ya ken saw yos abdi ngering kulalang kuliling Teteh punya punten dengan Teteh siapa ini Teteh teh ipih teh ipih ya caroge penginten kakak kebun pengintennya jam segini masya Allah nah kawan-kawan alhamdulillah saya ini ketemu sama teh ipih ya mohon-mohon dibersihannya tehnya nah saya ketemu sama teh ipi kebetulan teh ipi ini lagi bersih-bersih ya kawan-kawan tuh Masya Allah apa namanya sangat bersih ya Teteh Masya Allah ya kawan-kawan nah ini putra Teteh semua oh iya iya disini gak ada warung teh oh jadi mesti naik motor berarti ya Masya Allah oh sekantenan penginten oh iya iya oh jadi suka ada yang nganterin dagang dipakai di motor berangkali ya Masya Allah hatun-hutun Tetehnya muntun ya abdi ngawagal abdi badai ngiringan kurang-kurang kurang-kurang abdi di Cikalong di Cikalong Cianjur ya kawan-kawan alhamdulillah di alamin ya ini untuk rumah si Teteh Teteh pipih namanya Teteh Teteh pipih ya Masya Allah dan ini apa namanya anak-anak kirain mah anaknya teh pipih kalau Teteh punya anak berapa Teteh tiga ya sudah pada besar sekolah barangkali mas antren oh alhamdulillah ada oh mohon 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 oh ya alhamdulillah Teteh mugia si 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 pengintan si neng anu pangageng nan um san ren oh mohon oh nya mugia sing janten eta anant nam inate jal minu benar-benar Ngegaduhan ilmun muang pateh Amin amin ya Masya Allah Alhamdulillah Kawan kawan ya Ini untuk rumah Siteteh pipi ya Nah kita ke belakang kawan kawan Saya lihat di belakang ada empang Biasanya kalau di pegunungan seperti ini Kawan kawan ya Memang empang itu suka banyak ikannya ya Nah kita akan berjalan ke belakang Kawan kawannya Seperti ini kalau untuk Apa namanya keadaan kampungnya ya Masya Allah Assalamualaikum Ngiring amangan teh Nah ini kawan kawan Oh ini ternyata kawan kawan Kirain saya ini teh Di Apa namanya Ditanami ikan Ternyata Oh ada ikan juga kawan kawan Cuman gak banyak Cuman ini digunakan Ataupun dimanfaatkan kawan kawan Warga Menaruh kayu Kayu ya Yang mana kayu Kalau direndam seperti ini Akan menjadi kuat ya Kawan kawan Masya Allah Alhamdulillah 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 Kawan kawan Memang kalau untuk di perkampungan Jadi Masih Menggunakan Ataupun memakai Cara-cara Yang alami ya Jadi Tanpa kimia juga Ini kawan kawan ya Kalau direndam begini Apalagi kayu Kayu gunung begini Direndam Tambah kuat kawan kawan Nah ini ya Kawan kawan Untuk kampung 17 Alhamdulillah Hirubi Alamin Masya Allah Tabarokallah ya Nah ini untuk Keadaan rumah Si Teteh Pipih ya Masya Allah ya Ini kita akan berjalan lagi Kawan kawan ya Untuk ke sebelah sininya Nah ini juga Apa namanya Salah satu rumah lagi ya Yang memang rumah-rumah disini Kawan kawan Masih seperti ini ya Jadi belum Ada yang permanen Masih seperti Zaman dahulu ya Nah disini juga Kawan kawan saya lihat Ada ini ya Apa namanya Ada Ini Teh Bibit ya Yaitu bibit Kalau gak salah Ini bibit Sayuran Nortal Kalau gak salah Kawan kawan ya Nah jadi Digantung seperti ini Masya Allah ya Jadi masih Alami Nah itu saya lihat juga Kawan kawan Untuk taju Masih seperti itu ya Nah itu nampak Mamang jarum Kawan kawan Yang lagi ngobrol-ngobrol Bersama si Teteh Pipih ini ya Yang mana Rumah si Teteh Pipih ini Kawan kawan Apa namanya Sudah seperti ini ya Nah kawan-kawan Jadi kalau untuk di kampung 17 ini Kawan-kawannya Tajuknya sudah seperti ini Mudah-mudahan kawan-kawan Mau berpartisipasi Ataupun mengasihkan Sedikit bantuannya Buat membetulkan Ataupun buat membantu Warga-warga disini ya Nah kita akan masuk Kawan-kawan Kita akan lihat Di dalam tajuk ini Assalamualaikum Nah kalau untuk di dalamnya Kawan-kawan Untuk tajuk ini Apa namanya Menggunakan GRC ya Untuk tampak atasnya Menggunakan GRC Alhamdulillah Herbihalamin ya Masya Allah Dan untuk bawahnya pun Kawan-kawan Ini sangat rapih ya Sangat rapih Alhamdulillah Yang memang Kalau untuk tempat beribadah mah Sangat terawat Kawan-kawan Kita tutup lagi Kawan-kawan Takutnya Ada Hewan-hewan ya Masya Allah Nah itu di Sebelah sana Kawan-kawan ya Apa namanya Rumah Yang memang Rumahnya sudah pada Begini Kalau di Untuk di kampung 17 Nah kalau di Sebelah sini Ini Rumahnya sudah Memakai GRC ya Alhamdulillah Herbihalamin Masya Allah Wabarakatuh Ya kawan-kawan Sebenarnya Kawan-kawan ya Untuk di daerah Cipanas Kelihatan dari Jalan-jalan itu Memang Banyak Pila Ataupun Apa namanya Kawan-kawan ya Banyak rumah-rumah Yang bagus Nah kalau untuk Di dalamnya Kawan-kawan Sebenarnya Seperti ini Kawan-kawan ya Untuk rumah-rumahnya Ataupun keadaan Tempat beribadahnya ya Jadi sudah Sebenarnya Rum ini Sudah Kalau ada milik Rizginya sudah Mulai Untuk dibangun ya Rum Maksudnya Mesti di Renovasi Ataupun dibetulkan Soalnya Apa ya Kawan-kawan Ataupun Ini Sudah pada Bolong begini Untuk Tajuknya ya Masya Allah Barakallah ya Tapi kalau Untuk kendaraan Rum Kayaknya disini Tapi pada punya ya Rum Iya punya Alhamdulillah kan Apa Jauh lah dari Nah Jalan-jalan Apa Yang besar Ya mungkin Untuk buat Ke warung Atau ke pasar Atau Nganter anak-anak Sekolah Kan Jauh katanya Harus ke depan Ya dan lagi Ini Rum Memang kalau Disini Kalau gak punya Kendaraan Memang Susah juga Ya Rum Untuk pergi ke warung Dikarenakan Ya memang Seperti ini Untuk perkampungannya Kampung Kecil ya Nah ini ada Salah satu warganya Bang 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 Tenang lah Mengah Atunuhun Pak Abdi Ngiringan Nona Minate Ngiringan Kulang kuliling Di perkampungan Sing Jon Punten Pisan Abdi Ngawakel Siap Siap Atunuhun Siap Masya Allah Tabaraka Allah Kawan-kawannya Alhamdulillah Lebih alamin Kawan-kawannya Jadi Saya Tadi Bertemu Di sana Kawan-kawan Ikut Ngobrol Ngobrol Sama Si Bapak Itu Katanya Silahkan Kebetulan Si Bapak Itu Salah Satu Yang Memang Warga Ataupun Sesepuh Jadi Kita Minta Ijin Kita Seraturah Miki Sini Minta Ijin Minta Bingbingan Yang Mana Supaya Kita Itu Lebih Nyaman Seperti Itulah Kawan-kawannya Alhamdulillah Masya Allah Tabaraka Allah Ya Dan Kata Ibu yang Tadi Katanya Ada Taman Di sebelah Sana Tapi Sudah Enggak Terurus Oh Jadi Ada Tempat Wisata Atau Gimana Ya Ada Taman Katanya Buat Ya Kalau Ada Yang Main Oh Jadi Ada Tempatnya Sudah Enggak Terurus Terbengkala Ya Ya Masya Allah Karena Kawan-kawan Ya Tadi Saya Dengar Cerita Dari Si Ibu Yang Memang Dulunya Ini Kawan-kawan Adalah Kebun Teh Katanya Ya Rum Kebun Teh Oke Rum Kita Akan Gaskin Kita Akan Berkelulang Kuliling Ke Sebelah Bawah Kawan-kawan Nah Kawan-kawan Kita Akan Berjalan Kesebelah Sini Nah Kita Lihat Di Sebelah Sana Nampak Ada Satu Rumah Lagi Kawan-kawannya Yang Mana Rumah Itu Jauh Jauh Dari Yang Lain Kawan-kawannya Alhamdulillah Dan Insyaallah Coba Nanti Kita Akan Kesana Kawan-kawannya Nah Nampak Di depan Saya Juga Kawan-kawan Apa Namanya Ada Kandang Kambing Yang Memang Untuk Kandang Punya terus kambing ya kawan-kawan tuh bisa dilihat ya di depan saya di pinggir saya dan itu mah kawan-kawan bukan kambing ya melainkan kalau itu mah sapi kawan-kawannya Alhamdulillah alamin ya Nah kalau ini di depan saya kambing sementara yang di atas itu kawan-kawan itu adalah apa namanya rumah nah kawan-kawan Nah bisa terdengar kawan-kawan ya suara orang-orang sini Oh bukan Rung itu kayaknya bukan suara orang-orang melainkan itu suara monyet ya Rung kalau nggak salah apa ya Lutung kalau nggak salah ya Rung nah kawan-kawan kirain tuh kedengeran gak tuh kawan-kawan tuh Oh iya 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 kebukaran ada di atas itu tuh Oh Rung ada di soalnya kawan-kawan ini pas di gunung ya kawan-kawan tuh orang yang begitu ya Rung Iya oke 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 Masya Allah saya jadi ngeri-ngeri sedap Woi kawan-kawan takutnya ke sini ya barangkali kalau kagak bakalan ke sini ya Rung soalnya kalau mau minum kadang-kadang pasti turun cuman kolang sini saya lihat juga si teteh tadi kayak biasa-biasa ya teh Iya Rung sudah biasa-biasalah enggak aneh lah kalau ngedengar suara ayam dunia ya coba kedengeran ya kawan-kawan enggak tuh panu mentara alik rumnya Masya Allah tebarokallah kawan-kawan yang memang kampung ini kawan-kawan ya di sana juga saya lihat ada kayak semacam perbatasan-perbatasan seperti itu ya Rung ya bisa dilihat kawan-kawannya itu kebun-kebunnya kayak ada perbatasan kawan-kawan jadi keatasnya barangkali banyak hewan-hewan seperti monyet ataupun hewan-hewan yang lainnya Rung Rung sigaloba rumnya barangkali kawan-kawan enggak jelas pendengaran dari video ya ya mudah-mudahan jelas kawan-kawan yang memang ini sangat apa namanya kayaknya banyak itu monyet-monyetnya ya kalau ada warga lagi saya akan coba-coba tanyakan ya oh gitu ya suara apa itu suara manusia atau hewan nah kita akan berjalan ya Rung kesebelah sini ya kawan-kawan kita akan berjalan kesebelah sini kita akan apa namanya kita akan melihat eh rumah yang itu kawan-kawannya nah kita mesti berjalan kawan-kawan melewati kita mesti melewati sini kawan-kawannya kebun soalnya saya belum tahu jalannya ya kawan-kawan ya aduh nah ini ah kawan-kawan ini apa namanya belakang rumahnya ya saya terjadi asuk-asukan begini eh akibat panik kawan-kawan ya terdengar suara barusan ya Nah ini kawan-kawan ya bisa dilihat kalau untuk di sini yang memang apa namanya orangnya rajin-rajin ya Nah ini apa namanya waluh kawan-kawan walu kita kesini ah kawan-kawan aduh ya Allah Alhamdulillah hirobi alamin kawan-kawan ya Nah barusan saya kawan-kawan berjalan di bawah kebun ini nah nah saya naik ke situ memang jarum pun kawan-kawan tuh musti berjalan kawan-kawan ke situ kirain saya rum itu teh manusia ataupun anak-anak ternyata itu teh hewan apa namanya rum nasya Allah ya tuh kawan-kawan kayaknya banyak rum nah kawan-kawan eh kita sudah sampai ya di rumah yang tadi kelihatan dari kejauhan nah ini ya untuk rumahnya Masya Allah ternyata di sini ada empang kawan-kawannya Nah kita ke sini nah ini ada empang dan banyak ikan-ikannya juga ya saya masih penasaran kawan-kawan dengan hewan-hewan itu kita akan berjalan ke sini ke belakang nah kawan-kawan tuh kawan-kawan jadi untuk suaranya ada di sebelah sana ya rumahnya kawan-kawan kalau untuk di kampung 17 ini yang memang pendek-pendek ya pendek-pendek dan kecil kawan-kawan untuk rumah-rumahnya ya Alhamdulillah warga-warga di sini kawan-kawan pada baik-baik ya Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Masya Allah Tabarokallah rum ternyata di sana juga rum banyak warga ya yang lagi berkebun cuman kayak ya cuman kayak nggak takut Masya Allah kawan-kawan saya jadi merinding begini rumah Alhamdulillahirrahim alamin ya Masya Allah Tabarokallah kawan-kawan Insya Allah apa namanya videonya kita akan lanjutkan untuk berkeliling yang keliling di sini jadi saya akan ngobrol-ngobrol dulu sama warga yang memang berhubung aduh saya jadi sedikit agak ngeri-ngeri kawan-kawan eh takutnya pada datang soalnya di sana kawan-kawan waduh gue kayaknya rebuan rum terdengar dari suaranya rum itu tuh kan tapi kelihatan rum itu warga-warga caru ek saya amat takut begini barangkali sudah terbiasa ya kawan-kawan ya kawan-kawan Alhamdulillahirrahim alamin kita sudah berkeliling kuliling untuk melihat situasi ataupun suasana di perkampungan ini dan Alhamdulillah ya untuk di perkampungan 17 ini biarpun saya belum terjamah semua untuk di kampung ini Insya Allah saya nanti akan keliling kuliling soalnya biarpun nama kampung 17 tapi untuk kampung ini kawan-kawan ternyata ada juga di sebelah bawah sana kawan-kawan ya ada juga di sebelah bawah sana dan saya lihat kawan-kawan di bawah sana juga ada rumah ya kawan-kawan kita akan lihat seperti apa oke kawan-kawan kemungkinan untuk di video kali ini kita akhiri dulu takutnya keburu bosan soalnya saya mau pergi dulu ke rumah warga kawan-kawan takut banyak monyet kawan-kawan di sini ya oke kita akhiri dulu mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan tetap penontonan kurang baik mohon dimaafkan kita akhiri dulu dari channelnya saya puluh bahari BBJ dan dari kampung 17 Desa Batu Lawang kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur undur pamit atas salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh